Tuhan bersamamu, Tuhan bersama rohmu, inilah injil suci menurut Matius, dibunyakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersamalah Yesus, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah-lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah beban ku. Demikianlah sabda Tuhan, terkebutilah Kristus. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan, ikulah kuk yang kupasang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan para suster, khususnya keluarga besar Pak Anton Wangi yang saya kasihi dalam Tuhan. Inilah hari ini relevan dan aktual untuk kita memaknai perayaan ini, karena ini adalah sebuah perayaan syukuran setelah Pak Anton Wangi sekeluarga merasa letih dan lelah dengan aneka macam bentuk pengalaman hidup yang mereka lalui beberapa hari terakhir, dan gitu tadi Pak Frans bilangnya. Jadi ada banyak gejolak kehidupan yang mereka alami, dan saya rasa sebagai manusia yang lemah, pasti lelah dan letih. Ya untung saja Pak Frans Langi ini punya bodi besar lah, bodi baik gitu, bodi maco juga ya. Sehingga apapun bentuk tantangan, tetap tangguh dan kuat menghadapi. Mungkin sepintas kita bisa melihat begini, seandainya waktu Pak Anton jatuh di lapangan, dan tidak ada Pak Frans Langi yang baik seperti ini untuk tahan lidahnya, cerita jadi lain. Itu baru salah satu. Tapi yang ingin saya mau katakan untuk kita maknai adalah, tidak mungkin tidak ada kehidupan yang tidak melelahkan. Tidak ada pengalaman hidup yang tidak melelahkan. Tapi Tuhan selalu punya obat untuk memulihkan keletihan dan kelelahan kita. Maka jalan terbaik untuk cepat sembuh dari keletihan dan kelelahan hidup adalah berlari dan berbalik kepada Tuhan. Bisa saja kita berpikir begini, emangnya Tuhan itu ada di mana? Refrain Masmur telah memberikan jawaban kepada kita. Tuhan memandang ke bumi dari surga. Tuhan memang mungkin jauh dari kita, dia berada di surga. Tapi jangan berpikir Tuhan tidak pernah memperhatikan kita, tidak peduli dengan kita. Akhirnya, refrain Masmur telah menunjukkan bahwa Tuhan memandang kita dari surga. Dari surga, bukan dari tempat lain. Bukan dari gereja, bukan dari tempat ibadah, tapi dari surga. Surga itu ada di mana? Ini juga dari sebuah pertanyaan. Dan kita selalu mendefinisikan surga bukan sebagai sebuah tempat, tapi sebagai sebuah situasi dan kondisi di mana ada sukacita, kebahagiaan, dan kemuliaan Allah. Maka surga itu ada di mana? Ketika kita lagi dalam situasi membahagiakan, situasi sukacita, situasi termuliakan. Tapi juga tidak bisa kita bahagia, bersukacita, dan mulia kalau Tuhan tidak bekerja, karena sukacita, kemuliaan, dan kebahagiaan itu buah dari roh. Maka kalau mau menikmati hidup dalam surga, dan di dalamnya Tuhan selalu memandang kita, biarkan hidup berjalan dalam roh, dalam roh Tuhan. Tadi di bagian pengantar kita mendengar ada sebuah kata-kata yang menarik dari Pak Frans, yang mengantar kita merayakan dan memaknai peran ini, yaitu kesetiaan dalam menghadapi apapun bentuk pergolakan hidup. Dan Bapak Ibu, inilah kata kunci dalam hidup, setiakan. Dan ketika kita menikah, kita diminta dan bernyaji untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malam, sehat dan sakit. Dan itu tidak hanya untuk orang menikah. Untuk kita yang menjalani hidup, diminta untuk setia. Makanya kenapa Mother Teresa itu bilang, kita tidak hidup untuk sukses, kita hidup untuk setia. Orang yang setia akan sukses, orang yang sukses belum tentu setia. Makanya banyak orang yang kelihatan sukses, tapi setia tidak sama istrinya, setia tidak sama gereja, setia tidak sama Tuhan. Tidak ada. Tapi orang setia pasti selalu sukses. Orang yang setia dalam hidup pergabinan pasti sukses pergabinannya. Jadi kita hidup pertama dan utama untuk setia, baru bisa sukses. Kita juga pernah diingatkan bahwa orang sukses akan suka proses. Orang yang tidak sukses akan suka protes. Orang yang suka protes adalah simbol orang yang tidak setia. Orang yang setia tidak suka protes, tapi suka proses. Nah, tadi saya bilang, hidup kita itu ibarat sayur rumpu rampe. Bapak-ibu dan terutama ibu-ibu pasti sering buat rumpu rampe. Dan untuk membuat sayuran rumpu rampe, kita harus ambil dari macam-macam jenis. Mas, bumbu. Nah, sayur rumpu rampe selalu menarik dan memingkat. Tapi orang yang bisa menikmati keenakan sayur rumpu rampe itu kira-kira apa? Bukan orang yang nasum makan yang tinggi. Tapi orang yang ketika dia makan sayur rumpu rampe, perasaannya tidak sedang rumpu rampe. Artinya apa? Perasaan rumpu rampe itu kan penuh dengan banyak perasaan yang kemudian membuat kita galau dan gabut. Dan kalau kita makan, seenak apapun makanan, kalau perasaan lagi rumpu rampe, pasti tidak enak. Tidak menarik. Makanya tadi saya bilang, sayur rumpu rampe akan menjadi masakan yang enak kalau makan dengan perasaan yang tidak sedang rumpu rampe. Nah, sekarang kita memaknai pengalaman yang dialami oleh Pak Anton Bambis Sekularga sebagai sebuah rumpu rampe kehidupan. Kenapa? Ada banyak kenyataan dan pengalaman hidup yang mengkriasi hari-hari hidup mereka di saat terakhir. Ketika mereka sedang asik mempersiapkan perayaan nikah untuk putra pertama Pak Anton, tiba-tiba nenek meninggal. Waktu mereka menikmati juga elektrik terayang aneh-aneh. Nah, ketika mereka sedang menantikan kelahiran buah hati mereka, bapaknya sakit masuk ICU. Ya, itu di lapangan. Jadi ini kan hal-hal yang sebenarnya membuat kita cepat lelah dan letih menjalani hidup. Maka tadi saya bilang, ya hidup memang harus seperti sayur rumpu rampe, baru terasa indah, baru terdiri dari macam-macam pengalaman. Nah, yang jadi masalahnya adalah, apakah kita mampu menemukan makna dari setiap pengalaman hidup yang kita lalui, baik suka, duka, untung, malam, sehat, sakit, hidup maupun mati. Karena itu akan pasti kita alami, dan setiap keluarga pasti mengalami. Tapi keluarga yang hebat dan sukses, dan pribadi yang hebat dan sukses adalah pribadi yang mampu memaknai setiap pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup. Makanya tadi ada bahasa, ya pengalaman-pengalaman itu menjadi pembelajaran untuk kami. Sehingga tadi saya bilang, ya, long-life education, hidup itu harus belajar sebanyak waktu. Orang yang tidak belajar sebanyak waktu, akan tidak pernah memaknai hidup. Kalau kita yang belajar bersahabat itu, bahkan ada istilah, kogito ergosum, jika saya tidak berpikir, maka saya tidak ada. Hidup itu harus dimaknai apapun pengalamannya. Dan itu akan membuat hidup itu kaya dan menjadi sebuah sayuran rumpu rampe. Sayur rumpu rampe boleh enak, dibuat dengan setengah mati. Tapi kalau orang tidak memaknai itu sebagai kumpulan perbedaan yang mengasihkan, orang tidak akan menikmai itu sebagai sayuran yang hebat. Hidup kita juga begitu, ada macam-macam pengalaman, setiap pribadi dan setiap orang. Tapi pengalaman itu menjadi menarik kalau kita mampu memaknai. Makanya dalam ingin, Yesus bilang apa? Belajarlah pada kuk yang kupasa. Jadi long life education. Hidup itu sebuah pembelajaran yang terus-menerus, dan kita perlu belajar bersama Yesus, supaya seberat apapun kuk yang menimpa hidup kita. Kita tetap enjoy, kita cepat lepas dari kelelahan dan keletihan, karena kita berjalan bersama Yesus. Nah, kuk itu apa? Kalau kita cari di kamus, kuk itu berarti kesukaran. Kesukaran hidup. Tapi dalam kitab suci kuk itu berarti kepasrahan dan ketundukan pada kekuatan Allah. Sehingga ketika Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasa dan belajarlah padatku. Artinya, ketika ada kesukaran dalam hidup, itu mengajak kita untuk tunduk dan taat kepada rencana dan kendaraan Allah. Seberat apapun kesukaran hidup, kalau kita melihat itu sebagai providencia dei, penyelenggaraan Allah, kita pasti tidak takut karena apa. Kita tahu Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan pasti menunjukkan kemuliaannya saat kita sedang kritis. Nah, Bapak-Ibu, inilah doa yang saya ungkapkan ketika Pak Anton sedang kritis. Juga pernah saya seringkan waktu saya khutbah. Juga pada saat salah satu dari pemain dari Banyuwangi juga kritis saat kita lompah futsal antara agama di pisana. Jadi, waktu merayakan orang tahun gereja kan, saya mengambil dua pengalaman ini sebagai contoh untuk kita. Umat ini memaknai hidup itu seperti apa. Waktu kita merayakan emas, peruki, gereja, kita mengalami pengalaman seorang pemain asal Banyuwangi, teman Islam, terkapar dan hampir mati di lapangan. Persis kita merayakan ulang tahun gereja ke-57, kita buat lomba foli antar lingkungan, Pak Anton terkapar di pinggir lapangan. Kondisinya sama, bahkan sangat kritis. Tidak ada harapan untuk hidup. Justru disitulah kita mau menunjukkan kepada dunia kekuatan iman kita, kekuatan seorang iman. Maka, apa yang saya bilang? Ketika situasi kritis menimpa kita saat final 50 tahun peruki kita, gereja kita, semua pada tertunduk lesu. Semua terhenyak, diam. Dan orang akan takut kalau orang itu mati. Pada saat itulah, saya sebagai seorang imam yang diutus, hanya berdoa, Tuhan, sekarang kondisi begini. Ini hajatan gereja, masa engkau mau mencemarkan nama gereja? Karena kejadian ini. Ini adalah orang anggama lain juga. Tunjukkan kuasa kamu sekarang, dan buktikan kau, engkau Tuhan yang maha penyelamat. Selamatkan dia. Singkat cerita kan? Selamat dia waktu itu kan? Sama juga ketika Bapak Anton terkapar. Saya sih berpikirnya lebih. Karena waktu kita main foli itu, saya juga kan lagi bincang. Lalu Bapak Anton bilang, kalau mau mahir saja, biar kasih hura-hura, kasih meriah. Saya bilang, oke. Saya waktu itu bela lingkungan Sampai Yohanes. Karena mereka punya kostum, ya saya ikut saja. Tapi saya rasa saya perlukan menyelamatkan Pak Nurpo yang lebih tua lagi. Prodiakon yang ikut main. Di sebelah lamannya Pak Benny, Prodiakon juga. Tapi dia lebih kuat dari Pak Nurpo. Sudah saya pergi pakai pakaian. Sebenarnya saya mau membahagiakan Pak Anton, karena saya tahu mereka panitia. Maka dalam keadaan pincah, saya ikut main. Baru pertama saya kukul bola, ternyata beliau jatuh. Kaget semua kita kan. Kemudian dia antar ke rumah sakit. Jadi keranya sampai di sana, sampai tiga atau empat kali di strong. Itu ya susah responnya kan. Kemudian saya ke sana, pergi Bapak Minat Suci. Saya juga sudah dalam keadaan kalang kabut. Jadi waktu itu doanya saya tidak ikut lagi, buruk tani dalam buku. Tapi intinya saya cuma mau bilang begini, Tuhan kondisinya sekarang begini. Penontonnya banyak ini. Banyak orang lain yang tidak katolik. Karena dokter dan perawat kan di ruang IC itu banyak tidak katolik. Lalu saya bilang juga, ada orang katolik yang munafik juga di sini Tuhan. Coba Tuhan tunjukkan sekarang, kalau saya datang di sini diutuskan, Tuhan punya kekuatan untuk menyelamatkan. Sudah saya Urabin Minat, pas sementara itu kan di strong lagi, respon kan. Ya singkat cerita, kemudian bisa bertahan sampai satu hari lalu dirujuk ke rumah sakit sanglah. Dan saya begitu bahagia dan melihat Bapak Anton sudah sangat segar walaupun belum terlalu bugar. Tapi apa yang mau dikatakan kepada kita, umat di perupisan terbitus negara mungkin juga sebagai sebuah gado terakhir dari yang saya ingatkan untuk Anda. Dua perayaan hari ulang tahun gereja memberikan kita pengalaman yang seperti itu. Tapi justru di situ Tuhan menunjukkan rasa cinta yang besar untuk kita. Walaupun kita merayakan misal, ulang tahun gereja kita yang ke-57, ya cucu dari Bapak Menteri Nuswangi yang kita anggap sebagai fondator untuk iman di peruki ini karena umat pertama malah lahir. Anaknya Tommy kan, eh anaknya Anton, eh anaknya Christo, Tommy, ada sinyal ini Tommy. Anaknya Christo, itu lahir pada saat kita mau merayakan ulang tahun gereja. Jadi untuk kita jelas, Bapak Ibu, apapun alasannya, jangan pernah melupakan iman, jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah melupakan gereja. Anda boleh tidak suka dengan orang tertentu, tapi Tuhan tidak pernah tidak suka dengan kita. Fungsionaris pastoral mungkin berganti, rumah akan berganti. Mungkin sebagai manusia, tidak ada light or dislike. jangan pernah tidak suka dengan Tuhan dan gereja. itu pesan untuk kita. Tuhan tidak pernah tidak suka dengan kita. Demikian juga gereja tidak pernah tidak melayani kita. Dan apalagi, kita punya banyak rumpu rampai kenyataan dan pengalaman hidup yang membuat kita letih dan lesu. Saat kita letih dan lesu, siapa orang yang peduli dengan kita? Tuhan. Makanya dalam menjel hari ini, Yesus bilang apa? Datanglah kepada ku kalian semua yang letih, memikul beban berat dalam hidup. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Pikulah ku yang ku pasang dan belajarlah padaku. Profisiat untuk Pak Anton bangis keluarga. Semoga pengalaman mereka menjadi pembelajaran untuk kita terus belajar lebih dekat dengan Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan memberkati. Amin.